Intro Gubernur Jambi Al-Haris didampingi ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnider Haris mengumumkan dengan adanya festival Batanghari bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menyajikan bermacam-macam kuliner khas daerah masing-masing juga mengangkat budaya dan kearifan lokal masyarakat khas daerah aliran sungai Batanghari disajikan lewat event tersebut Hal itu dikemukakan Gubernur saat pembukaan festival Batanghari tahun 2024 dia bertempat di ruang terbuka hijau RTH Putri Pinangmasa, kawasan pasar Kota Jambi pada Jumat malam Festival Batanghari 2024 karisma event Nusantara KIN dengan tema semakin delestarikan, semakin mensejahterakan berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Juli 2024 Dalam sambutan dan arhannya, Gubernur Al-Hadis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah banyak membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam bidang kepariwisataan Tingkat kunjungan wisata kita semakin baik dan omset kita juga semakin baik tentunya dan maka kita memulihkan ekonomi kita di sekedar wisata yang selama musim COVID kemarin ini mengalami keterburukan luar biasa tentunya karena itu kita doakan beliau sehat dan terus memberikan apa-apa yang terbaik untuk Indonesia kita cintai ini yang kedua izin Ibu Unia akan melaporkan bahwa Pemisi Jambi kita melihat bahwa negeri ini sungguh banyak potensi wisata yang bisa kita kembangkan ada berbagai macam baik itu wisata alam, budaya dan juga sejarah kalau kita mau lihat wisata alam misalnya ada berapa daerah di Jambi yang tidak kalah dengan teman-teman lain di Indonesia seperti misalnya Candi Mora Jambi ini wisata sejarah ini Candi kita hari ini Ibu, terima kasih banyak kami dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang luar biasa kemudian juga Pak Menteri, Pak Senegah Uno juga men-support juga bahwa dua tahun terakhir ini Candi kami dibugar besar-besaran oleh Kementerian Pusat Ibu dan dua tahun ini sudah habis dana lebih dari 1 teliun kemarin 5 miliar tahun ini lebih kurang 7 miliar dana yang masuk ke Candi itu ini sedang dibugar habis dan ada berapa bangunan yang luar biasa saya sudah kemarin ke sana mata batu pertama dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV